wih ada om nih om bentar om apaan tuh om ini ini RC truk trailer huina 1319 coba liat om ini dia kelengkapannya nih seperti inilah packingnya premium kan untuk packingnya keren unboxing lah om masa cuma di dalam kota aja oke lah sama-sama kita coba aja ya gimana performa bermainnya dan apa aja kelengkapan yang ada di dalam RC ini oke kita duduk sinilah biar seru ya kan nih seperti ini nih untuk penampakannya detailnya udah cakep packingnya premium oke langsung aja kita unboxing kelengkapan yang ada di dalamnya ya kalau ini untuk packingnya ya teman-teman sudah sangat premium ya nih kita buka aja disini ini dia teman-teman tuh keren banget teman-teman wow keren kan untuk RC yang satu ini ya oh iya teman-teman kalau untuk anggarannya ini dibanderol di harga di 600 ribuan ya dia udah paket komplit udah ada eskapatornya sama trailernya ya oke kita coba liat dulu satu persatu ya kalau yang ini untuk remote daripada RC trailernya yang ini untuk remote trailernya oke kalau yang ini untuk remote eskapatornya jadi kedua RC ini sudah bisa dikendalikan dengan remote ya yang ini untuk kelengkapannya nih teman-teman jadi di dalam paket pembelian teman-teman akan mendapatkan obeng kecil dua buah baterai RC dan dua buah charger sama baut ya untuk menghubungkan ini ke ini nanti ya oke selanjutnya ini dia untuk eskapatornya teman-teman kalau untuk eskapatornya ini dia 9 channel ya teman-teman oke kalau untuk bahannya dia dari plastik untuk tracknya dari karet ya kalau untuk swingnya dia manual teman-teman bucketnya juga dari plastik semua ya kalau huina yang ini ya oke ini dia untuk eskapatornya selanjutnya ini untuk RC truck trailer teman-teman kalau untuk RC truck trailer ini dia skalanya di 1 berbanding 18 ya teman-teman dan juga untuk quality nya juga dari plastik ya tapi plastik premium teman-teman plastik ABS ya kalau untuk baterai nya sudah menggunakan baterai charge di 3,7 pol 500 mAh ya teman-teman oke ini dia untuk truck nya kalau yang ini untuk gandengan nya teman-teman wow keren ya untuk gandengan nya kita coba lepas dulu nih gandengan nya seperti ini ini dia teman-teman untuk gandengan nya ya seperti ini teman-teman untuk gandengan nya nih oh iya teman-teman ini dia bisa diginikan ya oh sebentar kita ambil dulu pasangannya seperti ini oke ini untuk pasangannya ya jadi ini dihubungkan kesini ya dihubungkan kesini dengan menggunakan baut teman-teman jadi ini panjangnya digabung kalau digabung sama truck trailer nya ini bisa di 75 cm ya ini untuk seperti ini ya baut tadi gunanya untuk menghubungkan ini kesini teman-teman oke kita coba hubungkan dulu ya untuk yang ini oke teman-teman sekarang kita coba hubungkan ya ini kesini menggunakan baut teman-teman untuk bautnya sudah disediakan ya seperti ini teman-teman ada 3 baut ya oke dan obengnya juga sudah ada dalam paket pembeliannya ya sudah disediakan oleh pabrikannya jadi teman-teman tinggal pasang aja baut seperti ini jadi teman-teman tinggal pasang aja baut seperti ini ya teman-teman tinggal 3 ini selesai oke satu lagi ya untuk pemasangannya oke seperti ini teman-teman oh iya teman-teman dan ini yang ini bisa ditarik ya teman-teman oh iya teman-teman ini yang ada fungsinya ya untuk yang ini ada fungsinya bisa ditarik teman-teman ini tuas yang ini ya tuas yang ini bisa ditarik seperti ini untuk menaikkan ini teman-teman jadi ini juga bisa naik nanti dengan menggunakan tuas ini ya dan juga satu lagi tuas yang ini untuk yang ini juga bisa ditarik dan ini nanti bisa turun ya teman-teman seperti ini ya bisa turun nanti seperti ini jadi dia bisa sejajar teman-teman untuk apanya ya jadi dia bisa sejajar seperti ini sebentar kita coba turunkan dulu ya oke dia bisa seperti itu teman-teman dan juga ini bisa dimasukkan ya oke ini juga udah selanjutnya untuk truk trailernya ini dia sudah berpenggeraknya 4WD ya teman-teman untuk rodanya sudah menggunakan roda karet ya oke dan ini ada tuas disini teman-teman ini tuas ini gunanya untuk membuka gandengannya ya jadi teman-teman pasang gandengannya seperti ini tinggal sorong aja oke itu udah terpasang ya teman-teman selanjutnya kalau untuk membuka gandengannya teman-teman tinggal tarik ini aja tuas yang ini maka dia akan lepas ya terus kalau masangnya tinggal sorong ini aja dan dia udah terkunci ya teman-teman jadi kalau mau buka tinggal tarik yang ini aja oke oke teman-teman ini dia udah berpenggerak 4WD ya jadi keempat roda belakang ini dia sudah bergerak teman-teman wow keren kan dan juga dia sudah ada lampu rotarinya seperti ini teman-teman ya oke kalau lampu rotarinya juga bisa dimatikan ini dia dalam kondisi mati ya ini untuk tombolnya dan bisa dihidupkan juga teman-teman ini untuk menghidupkannya ya lampu rotarinya dan satu lagi teman-teman kalau RC ini kita tekan maju maka lampunya hidup ya ah lampu ini lampu utamanya hidup teman-teman jadi dia sudah dilengkapi juga dengan lampu ya oh ya teman-teman ada satu lagi yang lupa ya ini untuk radio seputarnya seperti ini ya nah ini radio seputarnya seperti ini dan juga dia sudah memiliki efek suara teman-teman seperti ini wow keren kan ini untuk skalanya 1 berbanding 18 ya teman-teman ini untuk efek suaranya teman-teman wow keren garang kan untuk suaranya oke kita langsung coba aja performa bermainnya ya kita coba pasang dulu ini selanjutnya selanjutnya kita coba naikkan yang ini eskapatornya oke teman-teman kita langsung coba tes drive aja ya untuk RC trailer Huina 1319 ini ini untuk majunya teman-teman seperti ini ya wow ini belak kanan belak kirinya teman-teman keren kan untuk RC trailer ini teman-teman wow keren oke sekarang kita mau coba fitur daripada eskapatornya teman-teman ini bisa ditarik tuas yang ini teman-teman tarik tuas yang ini untuk menurunkan ini ya teman-teman ah dia bisa turun ya oke ini tombol on off eskapatornya ada di bawah sini sudah on sekarang kita ini untuk remote eskapatornya ya oke kita coba turunkan ya teman-teman ini kita coba turunkan seperti ini ya waduh ini operatornya belum terlalu mahir dalam bermain ya teman-teman ya masih pemula ini oke kita coba turunkan lagi seperti ini teman-teman ya wow itu eskapatornya seperti ini wow ini maju mundurnya teman-teman seperti ini ya ini untuk berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri seperti ini satu track ya kalau ini track yang satunya lagi jadi dia terpisah untuk gerakan tracknya oke ini untuk gerakan mengeruknya teman-teman wow ini juga ya ini untuk membuangnya kalau yang ini untuk menutupnya teman-teman wow keren kan RC eskapatornya teman-teman nah oke jadi buat teman-teman yang lagi nyari RC truk trailer yang udah paket komplit sebenarnya ini dia ada dua jenis varian ya teman-teman huina ngeluarkan 1319 dan 1318 yang ini 1319 nya yang udah paket komplit ya yang sudah ada sama eskapatornya ada juga varian satu lagi yang tidak ada eskapatornya cuma trailernya aja cuman kali ini yang kita review yang 1319 ya teman-teman huina 1319 nya oke kita coba naikkan lagi teman-teman seperti ini ya wow kita naikkan untuk ekskapatornya wow accident ya teman-teman oke seperti itu teman-teman untuk review huina 1319 ini ya dan sini kita kelengkapannya seperti ini ya teman-teman jadi jadi buat teman-teman yang lagi nyari RC trailer yang ukurannya besar ini satu buah rekomendasi dari saya kalau brand dari huina teman-teman gak usah ragu lagi lah dijamin oke ya dan juga ini panjangnya ini total panjangnya ini ada di 75 cm dan ini yang sudah paket komplitnya dan sudah sangat-sangat premium ya dan dia juga sudah berpenggeraknya 4WD teman-teman jadi kalau teman-teman pengen nyari RC atau pengen koleksi alat-alat berat ini satu rekomendasi dari saya Yusuf Paipai RC truck trailer plate bed dari huina ya teman-teman ini serinya huina 1319 kalau teman-teman mau produk ini untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya oke teman-teman sampai jumpa di review-review RC berikutnya selamat menikmati